Dan Pemirsa bagaimana situasi di terminal Kampung Rambutan siang hari ini? Kita bergabung dengan reporter Feby Artito Ramadhan di sana. Feby sejauh mana keramaian di terminal Kampung Rambutan? Ya baik Anissa, saat ini jumlah penumpang bus di terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur masih terpantau normal, belum terlihat terjadi lonjakan penumpang jelang arus mudik lebaran 2018. Dan jika dilihat dari data yang ada bahwa pada hari Senin kemarin jumlah penumpang berangkat dari terminal bus Kampung Rambutan menuju ke lokasi tujuan mereka masing-masing ini ada sebanyak 3.400 penumpang. Yang artinya angka tersebut memang masih dalam taraf normal di mana pada hari-hari biasa sebelum angkutan lebaran ini jumlah penumpang yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan ini ada dalam kisaran 3.000 hingga 3.500 perharinya yang artinya angka 3.400 pada hari Senin kemarin masih terbilang normal dan hari ini juga dari patuhan kami di ruang tunggu keberangkatan terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ini belum terlihat ramai, masih dalam taraf normal, belum ada lonjakan penumpang. Dan juga Anissa, pihak pengelola terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ini memprediksi jika dipelajari dari tahun 2017 lalu bahwa puncak keramaian atau juga puncak arus mudik di terminal Kampung Rambutan ini terjadi pada 3 hari menjelang lebaran yang artinya juga pada tahun 2018 ini diprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada antara rentang 5 hari hingga 3 hari sebelum lebaran 2018. Dan meskipun saat ini belum terjadi lonjakan namun berbagai upaya untuk mensukseskan angkutan lebaran 2018 ini juga sudah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan yang ada di terminal Kampung Rambutan ini dengan melakukan ramcek atau pelayakan bus dan dari ramcek yang sudah dilakukan sejak minggu lalu hingga hari ini memang dari 173 bus yang ada di terminal Kampung Rambutan ini yang lulus ramcek baru 18 bus yang artinya ini masih jauh di bawah angka 50% dan pihak terminal Kampung Rambutan juga akan mengupayakan akan melakukan ramcek terus hingga menjelang lebaran nanti seperti yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan bahwa minimal 80% ramcek harus dilakukan. Anissa Baik, terima kasih Feby Artito Ramadan laporkan langsung dari terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Selamat bertugas kembali, Feby Selamat menikmati